Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Sudah kebetulan di sini ada seksyen BPNU ini Mas Bilmi Sebagai bentuk pengurangan saya pada BPN Saya akan utarakan referensi yang palit juga jadi perilaku Ada aturan dalam ilmu hadis Jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat Itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah Kalau menjadi perilaku sosial Karena perilaku sosial itu menunjukkan didian atau pendidikan atau tarbiah dari leluhur sampai kita Misalnya saling memaafkan Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan Mungkin banyak yang masalah ketika tagnya ada yang sampai menyebut Fata so faha salaman Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa Apalagi musim sekarang Orang saling curiga untuk gak salaman Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya tag Jika diperkuat oleh perilaku sosial Maka hadis itu menguat menjadi baik Saya cerita tentang hikmah sawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini Sawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf Jadi kalau it It itu dari kosa kata Audun Audun maknanya kembali Setelah kita puasa satu bulan Kita insya Allah ber-KTP surga lagi Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga Beberapa anaknya juga lahir di surga Sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga Alamat tetap kita itu surga Karena kita di dunia agak kaco itu Agak coro Jawa agak pedigasan itu agak kaco Terus status itu agak-agak hilang Semoga gak hilang betul Nah dengan Ramadan itu status itu dikembalikan Makanya banyak ulama mengatakan Al-aid minal-audi Dari kata kembali kita yang dulu penduduk surga Insya Allah barukahnya Ramadan yang diterima Itu menjadi status penduduk surga lagi Disebut minal-aidin Kita kembali lagi ke fitrah Kembali lagi ke status kehambaan yang benar Sehingga kita layak menjadi ahli surga Saya mulai dari status kehambaan Memang untuk menjadi ahli surga itu Kita tidak boleh menandingi Tuhan Menandingi kekuasaan Allah Sehingga syarat dasar masuk surga itu Harus abduwah Kita berstatus hambanya Allah Disebut fatuhuli fi ibadi Masuklah dulu sebagai hambaku Jadi kita berstatus sebagai hambanya Baru setelah layak jadi hambanya Baru watuhuli janati Baru berstatus layak sebagai ahli surga Jadi status kehambaan ini Kita mantapkan dulu Jangan ada status lain kita di depan Allah Kecuali status kehambaan Saya punya analogi dan itu usah ulang-ulang Karena diantara ciri Quran itu Mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan Usah ulang lagi diantara ciri Quran itu Mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja Maka kita akan bicara materi sesuai statusnya Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah Saya tanpa mengurangi rasa hormat Saya memberi contoh begini Ini jam materinya dari besi Ini kertas Materinya ya kertas Tentu secara fisik Orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi Tapi kalau Anda beragama Dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala Maka kamu akan bilang Terserah Gus Bahak itu Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan Kertas yang lemah ini saya simpan Sehingga jam tangan ini Lima menit lagi saya hancurkan Sehingga benar-benar rusak Sementara kertas ini saya simpan Sampai bertahun-tahun awet Nah kira-kira seperti itulah ilmu manusia Sesuatu yang kita sangka kuat Ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu Dan yang kita sangka lemah Ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu Nah disini pentingnya iman Lahumakolidus samawati walaret Sedihannya Allah yang mengendalikan semua Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu Bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas Terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas Kita sisakan satu keyakinan Terserah Allah Terserah pengendalinya Lah itu agama Bilang terserah pengendalinya itu Agama Ya mungkin tadi aja problem sinyal Saya ulang lagi Ibarat saya ini megang jam Jam tangan Yang materinya dari besi Ini kertas yang materinya lemah Tentu kita akan bilang Bahwa jam atau besi Lebih kuat ketimbang apa? Kertas Tapi Anda salah Anda harusnya ngomong bahwa Terserah pengendalinya Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini Sehingga 5 menit lagi hancur Dan saya ingin mengabadikan kertas ini Saat simpan di tempat yang aman Nah kira-kira agama itu Agama itu bukan anti ilmu Sehingga agama boleh Kamu mengatakan Besi ini lebih kuat ketimbang kertas Tapi harus kamu tambahin Dari segi materi Tapi kalau dari segi pengendalinya Maka kita jawab Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini disini pentingnya beragama Jadi Meskipun Mars itu Kayak apa kuatnya Bumi gunung Kayak apa kuatnya Ternyata gunung yang kita kira kuat Ternyata nyimpan magma Yang potensi meledak Yang gunung kecil Yang kelihatan dari pasir kecil Yang tidak berdaya Ternyata gak nyimpan magma Jadi gak direncanakan Untuk diledakkan Itu Nah Agama itu seperti itu Yang disebut Di surat yasin Misalnya Allah itu siapa Diatihi malakutu kuli Yang dalam kendalinya itu Semuanya di alam raya ini Sehingga di kehidupan nyata Juga sama Ada orang yang Nekuni ilmu ekonomi Tapi miskinnya Masya Allah Ada yang gobloknya Masya Allah Tapi kaya Ada kiai yang punya doa Banyak Hidupnya biasa Yang gak punya doa Kaya Itu saya pernah baca Di sebuah hadis kutsi Ada riwayat begini Nabi Musa ketemu Allah Ditanya Lima Kata Allah Kenapa saya memberi Rizki orang yang bodoh Ahmak itu orang yang bodoh Sekali Kadang tak ciptakan Dia jadi orang kaya Dan yang pintar ekonomi Kadang tak ciptakan Jadi orang miskin Si Nabi ini tanya Kenapa ya Allah Supaya dia tahu Yang mengendalikan riski itu saya Bukan ilmunya dia Jadi Jadi banyak orang Misalnya kita yang pintar Dipekerjakan orang yang gak pintar Yang punya pabri Tak pintar Mekerjakan orang yang pintar Jadi Ya kira-kira agama itu seperti itu Sehingga dalam kita beragama itu Yang paling ditekankan itu Tawaduk Tawaduk itu merasa Sopan Atau memang Sopan betul Kalau dalam Efiak disebut Sekaranya Anda Tidak bisa tawaduk Secara rasa Tawaduklah secara ilmu Saya ulang lagi ya Sekiranya Anda Tidak bisa tawaduk Secara rasa Tawaduklah secara apa? Ilmu Karena ilmu itu Akan abadi Saya beri contoh begini Saya ini kan Misalnya Kiai di Kampung saya Atau di kecamatan saya Saya mungkin Bisa merasa Hebat Karena saya tokoh Di sini Tapi pastikan Sebelum Ada saya Yang bernama Bahak ini Agama sudah jalan Dan di daerah lain Yang tidak kenal saya Juga agama sudah jalan Betapa tidak pentingnya saya Di kawasan-kawasan Yang tidak butuh saya Atau di era yang sebelum ada saya Nah dengan ilmu seperti itu Orang pasti tahu Karena dia tahu Karena dia tahu Daerah yang tidak ada saya Ternyata ya ada masjid Ada agama Periode yang sebelum ada saya Juga agama jalan Jika kita tidak kumau luhur Wah kalau tidak ada saya Agama tidak jalan Zaman wali Songo Tidak ada saya Agama ya Jalan Ekonomi juga gitu Kalau Anda pakar ekonomi Yang mensejahterakan rakyat Cara tawaduk itu Kalau tidak bisa dengan rasa Dengan ilmu Sebelum ada kamu Banyak orang kaya Banyak orang yang tidak kenal kamu Juga kaya Banyak periode yang saat itu Sudah ada Anda juga kaya Berarti Anda ini tidak siapa-siapa Makanya saya pernah didatangin Seorang profesor Ini kisah nyata Sebetulnya saya dengan Bapak saya itu pinter mana Bapak saya itu tidak tamat SD Tapi saya bisa profesor Saya ini profesor Anak saya naik kelas saja Sudah senangnya bukan main Artinya ini orang buduh Bisa menciptakan orang pinter Yang orang pinter Kesulitan menciptakan orang Pinter lagi Nah Kalau kita tidak bisa tawaduk Secara rasa Tawaduklah secara album Ikhlas juga gitu Saya sering ngajarkan ikhlas Di beberapa kesempatan ngaji Kalau Anda tidak bisa ikhlas Secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Pasti bisa Bukan mungkin bisa Pasti bisa Secara ilmu Makanya di Quran Disebut Fa'alam anna hula ilahi law Ilmu Fa'alam itu dari kata ilmu Saya beri contoh Saya mulai kecil sampai sekarang Sekarang saya sekitar umur 50 tahun Mulai kecil sampai sekarang Itu ya bilang Kalau kertas ini putih Itu ya ada yang gaji Ya ada yang bayar Tapi saya selalu bilang Kertas ini putih Yang hitam ya Saya katakan hitam Yang merah saya katakan merah Kenapa? Karena itu fakta Saya ulang lagi Karena itu Fakta Sehingga saya untuk mengatakan putih Tidak perlu ada yang bayar Sehingga kita Kita latihan sholat Latihan ibadah Dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita Kita akan malu Loh faktanya Allah itu kan Tuhan Mau mengatakan fakta Kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu Sama dengan mengatakan Kertas ini putih Sama-sama itu fakta Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami Itu kan fakta Masa nunggu Kalau dikasih BLT Saya katakan presiden Kalau enggak ya enggak Itu kan ribet jadi Pak Panut misalnya rektor UGM Mbak saya gak digaji di sana Atau gak kerja di sana Yang bilang Kalau beliau itu rektor Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah Mbak saya dikenal Apa enggak Ya beliau tetap gubernur Lama sekali Kita mengatakan Fakta itu ikhlas Ikhlas sebenarnya gak minta apa-apa Karena kita ingin ngomong Sesuai fakta Nah Allah Tuhan itu fakta Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu Bahasa ini Tuhan kamu Ya nunggu dulu Gusti Kalau engkau masukkan kami ke surga Engkau Tuhan Kalau enggak ya enggak jadi Enggak bisa seperti itu Ya Allah tetap Tuhan Nah Kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Ilmu ya tadi Kita akan selalu bilang yang putih Putih yang hitam Hitam Makanya ini pentingnya ilmu Tawa untuk juga gitu Kalau Anda Ditekdir orang yang GR Yang gede rumongso Ditekdir orang yang kumoluhur Secara rasa bisa dilawan secara ilmu Ada periode Dimana sebelum ada kita Yang kaya ya banyak Yang dapat hidayat ya banyak Yang terpelajar ya banyak Ada daerah yang enggak kenal kita Nyatanya pendidikan di situ jalan Sistem sosial baik Tetapkan enggak pentingnya kita Nah ini nanti Memaksa kita Atau melatih kita Untuk tawa itu Nah dari hikmah ilmu itu Kemudian kita minta maaf Sama orang lain itu mudah Karena kita sadar bahwa Adanya kita ini Problem Saya sering digojok Orang-orang kaya Orang-orang kaya itu ya Kadang agak kurang ajar Tapi enggak bisa dibantah Begini Pernah tanya saya gini Gus Saya ini punya mobil Mahal Harganya 2 miliar Kayaknya yang berat pakai Jalan raya saya Kok bisa Bayarnya pacik saya mahal Sehingga kayaknya paling pantas saya Yang naik ontel itu kan Enggak bayar pacik Harusnya enggak boleh pakai jalan Terus saya bilang Mbak-banyak yang naik ontel itu pejuang Bapak kamu enggak Kamu enggak warisnya Artinya Ada teori dalam kitab hikam Kitab hikam itu kitab tasawuf Dalam pesantren Itu kebaikan saja Di soal Misalnya begini Kita ini bangga sebagai Urib yang tertib Hidup yang tertib Di kantor Di tempat-tempat pekerjaan Tapi kalau itu semua terjadi Kalau ada kecelakaan di jalan Itu enggak ada yang nolong langsung Sar paling efektif Tim penolong paling efektif Ini orang-orang kanggur Orang-orang yang di jalan-jalan Di perapatan itu kalau ada kecelakaan Langsung nolong Itu nanti ambulan itu Yang kedua ketiga Yang nolong pertama Ya orang-orang yang Nganggur-nganggur di jalan itu Ada orang tersesat nolong Maka ketika seorang sahabat tanya Ya Rasulullah Wah kalau engkau melarang kita Jagongan di jalan Itu kita enggak bisa Tapi kata Nabi Ya silahkan saja Tapi Aduh hak kotorik Kamu di jalan itu datangkan Apa itu? Ya kamu bisa amar makruf Nahi mongkar Coba kalau di terminal Di terminal Di tempat publik Banyak orang yang soleh Itu nanti copet ya Ya sungkan Yang mau jambrit ya sungkan Karena yang disitu orang-orang soleh Nanti yang enggak solat juga sungkan Karena yang disitu banyak yang Solat Jadi Kenyamanan orang pergi jauh Di tempat-tempat sepi itu Ya baru kanya orang-orang nganggur Terus nanti Wah ini masih rame Ada orang yang di perapatan Di pertigaan Bayangkan kalau ini orang-orang soleh Pasti itu nyaman Karena wilayah publik Di ini orang-orang yang Soleh Tapi orang pasti bilang itu Enggak tertip Kita inginnya hidup ya tertip Di kantor Atau yang suka di mecit Di mecit Tapi kalau itu terjadi Itu enggak ada timsar gratis Yang setiap saat Kalau ada orang kecelakaan Menolong Makanya dalam makalah hikam Itu paling masyur Di antaranya itu Manusia itu siapa? Manusia itu Manusia itu orang yang saat baik saja Ada salahnya Apalagi pas salah Jadi kalau kamu punya toko Lagi laris Dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda Anda melakukan kebaikan Pada keluarga Anda Pasti ada toko lain Yang termahjubkan Yang tersingkirkan Makanya saya pernah diskusi Sama-sama-sama Kei besar Guyonan sama saya Kita-kita kalau kei besar Sebaiknya kalau diundang Di musalah kecil Datang apa enggak? Kata kei yang satu Jangan datang Itu datangnya kei kecil Terus kata yang satu Datang Sebagai bukti Tawa untuk Bahwa kita kei besar pun Mau diundang yang Akhirnya kita ini Ya kadang datang Kadang enggak Karena kadang kita Enggak datang Supaya jatah Rizki kecil Enggak terambil Kadang yang mau datang Supaya dikira Tawa Makanya kalau seorang Profesor sering Terubah di bawah Itu ya kasihan Yang S1 SPDI Itu kan nanti Enggak jadi bintang Kalau profesornya sering turun Kalah terus Jadi kadang-kadang Itu orang itu Harus berpikir secara ilmu Jangan rasa terus Jadi Itu ilmu Jadi semua Yang kebaikan Yang kita lakukan Itu secara ilmiah Bisa diperdebatkan Ada orang Senang ngomong serius Supaya bangsa ini maju Tapi bapak saya itu Pesen saya Kamu kalau ngiyai itu Jangan sering ngomong serius Masyarakat sudah capek Mikir hutang Mikir keluarga Sudah gitu Soan Kiai Tidak ngomong serius lagi Nanti capek Sehingga Kiai-Kiai dulu Itu kalau ketemu orang Ya guyon terus Karena tahu Masyarakat sudah capek Sudah banyak yang takut Tanggal kredit Sudah takut tanggal kredit Takut problem Soan Kiai Diancam neraka Itu kan ketakutan Berkali-kali Jadi makanya ini kan Kebaikan itu Dievaluasi Karena kita Tidak nabi Tidak wali Jadi kalau Kata hikam itu Apa yang anda kira Baik Itu ada masalah Apalagi sedang Masalah Saya sering cerita Ada orang Suami istri Harmonis Harmonis sekali Itu tanyakan ibunya Pasti mulai gak peduli Dengan ibunya Karena terlalu harmonis Dengan istri Itu pasti Bukan mungkin lagi Jadi jangan tanya istrinya Tanya ibunya Oh Jok nikah Lupa saya Ngalor Ngidul sama istrinya Tanyakan temannya Wah itu Jok nikah Lupa temannya Tapi yang baik Sama teman Tanyakan istrinya Jatah belanja Untuk ngopi Begitu terus Jadi Siklus sosial itu Nah disini penting Yang saling minta maaf Karena dalam kebaikan kita Pasti ada Kesalahan Ketika karir kita Baik di pemerintahan Maupun di kampus Jadi Dengan sendirinya Ada yang agak Tersingkirkan Meskipun itu sudah Hukum alam Tapi apapun itu Kita harus minta Maaf Makanya banyak Saya sering cerita Berkali-kali Dulu itu ada Dua Nabi yang seangkatan Itu luar biasa Debat ilmiahnya Tapi debat baik Mulai dulu ya ada Polemik itu ya Mulai dulu ya ada Yang Nabi Yahya itu Suka berkawan orang-orang Soleh Kalau ditanya Kenapa kamu berkawan orang-orang Soleh Ya enak lah Karena berkawan orang Soleh Yang Nabi Isa Sering berkawan orang-orang Yang gak jelas Ditanya Kenapa anda suka Berkawan orang-orang Yang gak jelas Nabi dan Kiai itu Ibarat dokter Ya tentu Nyembuhkan yang sakit Sakit Kalau anda seorang dokter Pasti neliti Daerah-daerah pandemi Masa neliti Daerah sehat Nah jadi Dulu bapak Masyat ke saya Gitu Kue nak jadi Kiai Kue bengkel Jadi Kiai itu kayak bengkel Kalau gak siap Dan orang gak jelas Ya jangan jadi Kiai Itu ya Tapi kan masalahnya Kita sendiri Solehnya pas-pasan Takut terkontaminasi Jadi yang jelek Bukan jadi baik Kita yang baik Jadi jelek Nah itu kan Mulai dulu ya Polemik Sejauh mana Kita punya kekuatan Untuk tidak Terpengaruh yang negatif Yang negatif Terpengaruh kita Menjadi positif Jadi ini cerita Jadi ini cerita-cerita Sawalan bahwa Dalam kebaikan kita Itu ada kesalahan Maka kita tetap Istighfar Tetap saling minta maaf Dulu bapak saya Kalau diceritainin Ada seorang Kiai Sampai sepuh Jadi imam medjid Istiqomah sekali Dulu bapak saya Itu nguyu Ya istiqomah Istiqomah Tapi om Lio Terus riso Jadi kader Jadi calon-calon Kiai Sudah putus asa Karena gak pernah Punya kesempatan Jadi imam Jadi dibalik istiqomah Itu ya ada Memahjubkan orang lain Makanya alhamdulillah Di Indonesia Itu ada pegawai pensiun Kalau enggak habis itu Karena yang hanya ranyar Itu mesti ini Kurang pengalaman Ini kurang senior Baruk hanya ada pensiun Kan gantian Masalahnya di dunia Kiai Itu udah ada pensiun Tambah sepuh Tambah mantap Labah sepuh Tambah Mantap Nah itu sebaiknya Mulai mundur-mundur sedikit Dari imam mejid Ya nyari-nyari yang lain Supaya Ada kaderisasi Ada Jadi intinya itu Dibalik kebaikan Yang kita lakukan Pun itu ada masalah Sehingga kita butuh istighfar Disini pentingnya Dawahnya para wali-wali Dulu ada istilah Ketika kita minta maaf Sebetulnya minta maaf sendiri Itu butuh minta maaf lagi Minta maaf lagi Itu butuh minta maaf lagi Misalnya saya dengan Mas Hilmini akrab Pernah pakai uangnya Misalnya Itu kadang kita bayar itu Malah tersinggung Kok kayak orang lain saja bayar Minta maaf juga gitu Kalau kamu punya teman akrab Terus minta maaf resmi Itu tersinggung Jadi kadang Itu malah masalah Itu kan sama Kamu punya teman akrab Terus kalau mau main Assalamualaikum Saket Saket masuk Angsal Boleh gak main Itu mesti teman kamu tersinggung Kok kayak orang lain Saja Artinya Ketika Anda merasa benar Karena protokoler Ketika masuk ke teman Ternyata itu salah Teman kamu maunya Gak protokoler Karena sudah akrab Tapi ketika kita merasa akrab Ternyata Solana Solana Dianggap problem Kita gak pernah tahu Nah disini kata Ulama-ulama Minta ampun itu Kebutuhan manusia Karena dalam kebaikan kita Pasti ada Kesalahan Makanya disebut Apa itu Kita selalu diajari Kita ini selalu mendolimi Diri kita sendiri Jadi saat kita baik pun Ada unsur kesalahan Itu tadi Kalau Anda jadi orang Pasti ada yang termahjubkan Kalau Anda kei besar Atau profesor Atau bejabat Turun ke bawah Ya kalau gubernur Turun terus ya Bupati gak jadi bintang Kalau saya kei besar Misalnya turun terus Ya kei-kei kampung Itu ya Sekasih Misalnya pernah Dudang Manakipan Datang itu Kei kecil bilang Maturumun Gus gak teko Aduh wak Aduh wak Gantuk saya Katanya Itu lucu ya Maturumun Betul Maturumun Gus nyanan gak dugi Akhirnya jatah besarnya Untuk saya Tapi yang punya rumah Komplek Gus tak utang Ratau teko Pepaku wong cile Aduh Nah ini saya harus Mendahulukan versi Soibul Bet Yang punya rumah Versi Kiai Yang termahjubkan Artinya pilihan Apapun saya Harus istighfar Karena ada saja Unsur Salahnya Ya makanya ini kan Makanya ya Saya minta UGM Juga saya Sering undang saya Saya terus nanti Dikira karena kampus besar Gus bak mau juga Keliru lagi Kalau satu dua kali Mungkin boleh Kalau keseringin Ya gak boleh Nanti itu Dikira saya maunya Hanya sama kampus besar Padahal saya sama RT ya sering datang juga Nah ini yang terakhir Saya bacakan Tek Otoritatif Sebagaimana janji saya Kata Rasulullah Salam Di sebuah hadis Ini terakhir Nanti Supaya gak lama-lama Saya juga Punya wazifah Ada orang itu Punya hutang Hutang itu ya hutang Memang hutang Singkat cerita Orang itu gak bisa bayar Sampai akhirat Dan aturannya Allah Orang yang punya hutang Gak bisa bayar Ini harus diaudit Harus diselesaikan Di akhirat Kalau gak bisa diselesaikan Di dunia Diselesaikan di Akhirat Walhasil akhirnya Di akhirat itu Ditage Ditage dan gak mampu bayar Karena di akhirat Sudah gak ada kredit Gak ada ATM Gak ada apa saja Terus kata Allah Solusinya Kebaikan kamu Dikasihkan yang hutangi Ternyata kebaikan dia Gak cukup juga Bayarnya apa Kejelekan yang hutangin Dikasihkan yang hutang Kayak apa celakanya Kebetulan yang hutangi Salahnya buahnya Ini kan repot Tapi Allah itu gak suka Kalau ada orang mu'min Yang satu saudara Kemudian masuk neraka Karena saudaranya ini Kata Allah Jika Ini masuk neraka Berarti disebabkan Komplain Atau ketidakikhlasan Temannya yang mu'min Masa orang mu'min Menyebabkan mu'min yang lain Masuk Neraka Allah gak ingin Makanya diantara nikmatnya beragama Itu ukuwah Persaudaraan Baik persaudaraan Atas nama iman Atau atas nama kebangsaan Atau atas nama kemanu Akhirnya Si yang hutangi ini tadi Jangan dibahasakan kreditur Nanti kita kayak Banknya yang hutangin Nanti Ya bahasa gampangnya Yang hutangin Karena gak semua orang Hutangnya sama bank Sama Allah Ditunjukkan Satu surga yang luar biasa Nanti tak baca Tek Arabnya ya Supaya dapat berkahnya Bahasa Arab Terus sangking mewahnya surga itu Si yang hutangin tanya Ya Allah itu untuk nabi siapa Karena semewah itu Pasti untuk kelas nabi Atau untuk wali siapa Katanya Terus kata Allah Sabda Allah Untuk siapapun yang mampu membeli Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu Kamu bisa Terus Dengan apa ya Allah Kamu mengampuni teman kamu itu Kamu bebaskan dari hutangnya Nanti tak kasih surga itu Akhirnya sama Allah Kata orang itu Ya Allah saya bebaskan Ya sudah kamu berdua masuk surga Karena Allah tidak ingin Ada kasus aneh Dua orang mu'min ini kan bersaudara Masa bersaudara Kemudian yang satu Menjadi penyebab Masuknya neraka Karena ini tidak mau memaafkan Artinya kalau kita sawalan itu Harus benar-benar mau memaafkan Karena kalau tidak Anda menjadi penyebab Teman kamu masuk Neraka Jadi kita janganlah jadi orang mu'min Yang menjadi problem Bagi Saudara kita Jadi Makanya saya itu berharap Ada wali hutang saya Tidak bisa membayar Karena ini masih Dibilabilain Allah ini Karena Allah tidak ikhlas Kalau ada walinya masuk Neraka Jadi kalau ada wali Hutang kamu Itu hutangin saja Doain tidak bisa nyawur Tidak bisa bayar Nanti ini akan Dibilabilain Allah Di akhirat Karena wali ini Tidak pantas masuk Neraka Jadi kalau ada wali Hutang kamu mau bayar Sudah tidak bisa bayar Nanti di akhirat saja Yang ribet kalau yang kamu hutangin Dia ahli neraka Kamu nagihnya disuruh Masuk neraka Itu ribet Sudah hutang Dia ahli neraka Dia tak baca teknya Supaya ini ada di Kitab Iqiyak Halaman 197 Just 2 Status hadisnya Waka'ala Sohikhul Isnad Kata Imam Hakim Hadis ini Sohikhul Isnad Saya baca Arabnya Nanti insyaAllah Sebagian Ya supaya Kelihatan tek aslinya Di bab hukukul muslim Nabi ketika santai-santai duduk Tahu-tahu tertawa Sampai gigi depannya itu kelihatan Jadi tertawa sangat Sampai gigi depannya kelihatan Yang notabene beliau sering hanya senyum Kali ini tertawa betul Sampai gigi depannya kelihatan Apa yang bikin kau Sampai tertawa seperti itu Dua lelaki dari umatku Sama-sama sungkeman Nuntut keadilan di depan Allah Jasaya itu sungkem Duduk bersimpuh itu Kalau dalam bahasa Arab itu Namanya jasiyah Kalau kebaikannya dia tidak cukup Ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia Terus Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis Senangis-nangisnya Karena habis senang lalu nangis Karena ini kan kebaikannya Sudah dikasihkan habis Tidak cukup Akhirnya kejelekan yang hutangin ini Diberikan Makanya kalau kamu ingin masuk surga Utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya Dan doain tidak bisa apa? Nyawur Tapi tak jamin orang soleh itu tidak suka utang Karena hidupnya sederhana Kayaknya saya tidak akan Utang masih ilmi itu Karena orang soleh itu hidupnya sederhana Pasti tidak butuh Kalaupun utang paling ya untuk makan Kan gampang nyawurnya apa? Terus Terus kata Rasulullah Coba kamu lihat yang disana itu ada apa? Coba surga itu kamu lihat Saya melihat surga yang begitu mewah Semuanya bertatahkan intan Semuanya materinya dari emas Bertatahkan intan Itu untuk nabi siapa? Terus Itu untuk siapa saja yang mampu beli Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah Kamu bisa Cukup kamu memaafkan Saudara Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru Yang seru itu Punya teman utang seket juta Dimaafkan Jadi memaafkan paling seru itu Maafkan apa? Utang Kalau maafkan sama-sama salah miso Apa itu Yang seru itu Teman punya utang satu juta Kamu Itu seru Nanti aja di akhirat Nanti notanya dibawa Di Afrika Jadi surga semewah itu Maharnya atau harganya cukup memaafkan Saudara Terus Sekolah Sudah-sudah Sudah sekarang saya maafkan Ya sudah Sekarang kamu berdua sama-sama masuk Surga Karena ini orang soleh Enggak pantas masuk neraka Yang punya utang ini Enggak pantas masuk neraka Nah ini yang ribet Kalau yang utang ya ahli neraka Yang utang ya ahli neraka Ngapain debat utang Kamu sudah ahli neraka Hanya tanpa kasus utang pun Sudah jatah Ini ribet Kalau Kalau ketemu orang-orang Yang jatahnya ada di surga Jadi diantara proyek besar Allah itu Menjadikan orang mu'min itu Bersaudara dan saling memaafkan Itu sampai akhirat Proyek itu masih dilakukan Allah Maka ketika di dunia Kayak sawalan ini Usahakan saling memaafkan Karena keinginan Allah Sampai akhirat pun Seorang mu'min itu Saling memaafkan Ya jadi ini Sebagai penghormatan saya Pada teman-teman Alumni UGM Juga semua Mukhibin Semua yang memanfaatkan Ngaji ini Bahwa kita harus Berjiwa besar Untuk saling Memaafkan Ya saya kira demikian Dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jadi itulah reaksin ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bah Uden Rusalim Atokus Bahak Dalam acara kali ini Dimana kita sudah mendapatkan Caratannya Di antaranya Yang pertama adalah Bahwasannya sebuah riwayat Bisa menjadi kuat Apabila mempunyai dampak sosial yang baik Termasuk salaman Saling memaafkan Di saat silaturahmi Terlebih saat idul fitri Yang kedua Status kita Sebenarnya KTP-nya itu KTP surga Namun jangan sampai Karena cinta merantau di dunia Itu menjadi samar statusnya Maka saling memaafkan Menjadi pemerjelas Status utama kita Yaitu Utamanya adalah Penduduk surga Yang ketiga Di antara ciri Quran Adalah mengulang-ulang Fatwa yang jadi Pegangan hidup Manusia Keempat Bisa jadi Apa yang kita anggap Baik atau kuat Justru dihancurkan oleh Allah Begitu juga sebaliknya Bisa jadi Yang kita anggap Buruk atau lemah Justru diabadikan oleh Allah Maka sisakan keyakinan Bahwa apapun itu Tersalah Allah Karena Allah yang mempunyai Kendali atas semuanya Allah maha wenang Yang kelima Tawaduk itu penting Jika tidak bisa tawaduk Secara rasa Maka tawaduk secara ilmu Sepantai apapun kita Pasti lebih baik Orang tua kita Karena kita bisa menjadi Lebih baik karenanya Yang keenam Kesalahan atau kebaikan itu Diupayakan bisa Ada di mana-mana Di semua elemen Karena manusia itu Dalam kebaikannya saja Ada kesalahan Apalagi dalam kesalahan Kebaikan akan dapat kebaikan Yang ketujuh Allah tidak suka Ada sesama muslim Menjadi penyebab Saudaranya semuslim Masuk neraka Karenanya Disediakan fasilitas surga Yang mewah Dan bisa dibeli oleh Seorang yang menganggap Lunas hutang saudaranya Yang ketelapan Atau yang terakhir adalah Nabi sampai tertawa Melihat dua orang muslim Yang saling sungkem Saling minta maaf Dan berterima kasih Khususnya memaafkan Hutang sesama muslim Jadi itu teman-teman Yang bisa kita Dapatkan Bisa kita caratkan Dalam kajian kita Bersama dengan Gus Bahak Semoga menjadi Ilmu yang manfaat dunia akhirat Semoga menjadi Ini menjadi amal Ibadah Gus Bahak Yang berkahlan berkayu Untuk kita semua Dan semoga kita Senantiasa istiqamah Ngaji bersama dengan Gus Bahak Sekali lagi Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh